And I don't even have to get in the case He just call me baby, he don't call me take He whip up that white girl, he bein' okay I just my man, I need you today Let me keep shooting to guide you Gaming keyboard biasanya gak pernah kulirik Karena kebanyakan cuma kasih fitur gimmick dengan markup harga gila-gilaan Tapi buat Swift 82 aku berpengecualian deh Karena fitur yang dikasih bukan hanya gimmick Namun memang berfungsi untuk main game Fitur tersebut ialah Rapid Trigger Jadi apa sih yang ngebuat Rapid Trigger begitu spesial? Tentu akibat penggunaan Magnetic Switch Sehingga kita bisa mengatur Actuation Point dari 0,2mm sampai 3,8mm Switch Mechanical pada umumnya memiliki Actuation Point di 2mm Dan itu fix Alhasil bakal kerasa banget perbedaan Karena kita sentuh key sampai turun 0,2mm saja bakal ter-input Atau kita rilis 0,2mm sudah ter-reset Terlebih, Switch Mechanical memiliki lokasi reset dan aktif yang tidak bisa diubah Sedangkan Rapid Trigger mampu kasih fleksibilitas aktif serta reset Fitur ini pun bisa kalian setting per keys atau all keys Tapi aku saranin buat setting di keys yang kalian gunakan untuk main game aja Kalau aku pada WASD, press serta up ku setting di 0,2mm Lalu spasi 1,5mm Settingnya juga mudah, gak perlu install software tinggal buka website qmk.com Terus performa Rapid Trigger di Swift 82 gimana? Jujur aku gak banyak benchmark Cuma kalau dibanding Iron ND75, Rapid Trigger di Swift 82 terasa lebih responsif Dan ketika aku pakai main game, asli deh kerasa lebih responsif dibanding mechanical keyboard biasa Apalagi buat game fast-paced seperti Overwatch 2 Karena kita gak butuh release key sampai ke titik reset Bener-bener instant reset ketika kita lepas jari Di game kompetitif tuh sepersekian detik aja bisa merubah menang dan kalah Tentu fitur seperti ini bakal jadi game changing Kalian pasti udah kebayang lah apa yang dimaksud walau berasa cheating Tapi kalau AIM serta gamesense kalian gak ketolong, jangan harap keyboard ini bisa menolong Dibanding ganti keyboard, lebih baik ganti game seperti Cooking Mama atau The Sims aja Kesampingkan perihal Rapid Trigger Kita bahas desain keyboardnya Menggunakan layout 75% exploded dengan rotary knob Agak bosenin sih, tapi bagus-bagus aja Untuk keycaps memakai PBT OM Profile setebal 0,8mm Kualitas agak meh Namun memiliki colorway cukup bagus Legend memiliki warna oranye seperti knob Cuma kalau knob dikasih warna hitam sepertinya bakal lebih bagus dan kalem With quality knob juga solid berbahan metal Untuk switch, pakai Otomo Bates Pink Magnetic Switch Feel terasa cukup smooth karena loop pada slider generous Spring pink pun absen akibat loop di spring Gak perlu reloop udah enak Kalau mau ganti switch harusnya mudah karena Swift 82 support hot swap Namun di PCB tidak ada lubang 2 pin Factory loop pada wire stabilizer terbilang mantep Namun masih ada sedikit rattle di beberapa step Mending langsung kita dengarkan sound test dari Swift 82 Ternyata Gimana sound profilnya? Agak hollow ya? Wajar sih, gak ada dampener sama sekali Solusi paling mudah kalian bisa pasang eva cast foam Selain bikin suara lebih bulat, typing feel jadi lebih foam Jujur aja, gasket mount di keyboard ini empuk banget Dipake ngetik memang enak Tapi kalo buat main game aku rasa sedikit terlalu flex Bukan masalah besar karena eva foam murah dan masangnya gampang Untuk build quality standar sih Bisa dimaklumi kok Keyboard ini memang fokus di fitur rapid trigger dan cuma dijual 1,2 juta Tentu gak bisa kasih yang terbaik di sektor ini Perihal koneksi hanya wired dengan port type C di bagian depan Karena Swift 8.2 gak ada dokter board Jadi lubang USB dibuat lebar supaya tidak nyangkut ketika keyboard nge flex Pada bagian bawah cuma ada 2 step hack adjustment Feel ketika pakai step pertama nyaman buatku Namun pada step kedua tegak sekali ya bun Overall di harga 1,2 juta Buat kalian yang memang cari keyboard untuk fokus main game Ini adalah pilihan terbaik serta termurah Rapid trigger bekerja dengan baik Dipakai ngetik juga gak ada masalah typo atau double click Typing feel pun masih berasa enak Mungkin sedikit mode seperti retune, stabilizer, dan pasang case foam Sudah cukup memaksimalkan performa Swift 8.2 Kalau kalian tertarik bisa klik link di deskripsi Siapa tau setelah makin jago main game bisa dapat eagle kan? Semoga aja bukan hode sih Seperti biasa, sekian dariku Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax